Berbeda dengan wakil Presiden yang berkunjung ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, kali ini Presiden mendatangi pasar tradisional, singgah di salah satu pesantren dan berakhir dengan meninjau Candi Borobudur. Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, Presiden terlebih dahulu meninjau fasilitas bandara tersebut. Dari Bandara Udara Internasional Yogyakarta, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Presiden langsung memasuki pasar. Selain mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok, Presiden juga memberikan bantuan tunai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Bapak Presiden sudah memberi bantuan pada saya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam perjalanannya ke Candi Borobudur, Presiden Joko Widodo juga berkesempatan meninjau langsung kegiatan di Poldok Pesantren Asrama Perguruan Islam Api, Asri Subhanul Waton, di Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sementara sesampainya di Borobudur, Presiden melaksanakan agenda meninjau infrastruktur fasilitas parwisata di Candi Borobudur.